dan masyarakat kita Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Apa kabar pada kesempatan malam hari ini Kembali kami menjumpai anda melalui program 1 jam saja Dan pada malam hari ini Pemirsa kita akan bahas Satu materi mengenai Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa Barat Tahun 2017 Yang kita kenal dengan Vesiar Yang akan berlangsung dari tanggal 13 Sampai dengan 15 September 2017 Nah sebetulnya apa tujuan dan latar belakang Dari penyelenggaraan Vesiar Kemudian juga sebetulnya Tujuan-tujuan apa saja Yang ingin diharapkan oleh Bank Indonesia ini Dan siapa saja yang akan menjadi peserta Dalam program Vesiar Kita akan berbincang dengan Narasumber kami yang sudah hadir di Studio TV Ristasiun Jawa Barat Yang ini Bapak Wiwik Sisto Widayat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Assalamualaikum Pak Wiwik Waalaikumsalam Apa kabar Pak Wiwik Baik, bagus Ini biasanya kalau dalam pertengahan sampai dengan menjelang akhir tahun Biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dan persis seperti yang dilakukan juga oleh Bank Indonesia Khususnya Regional Jawa Barat Yang 2017 ini akan menyelengkan Vesiar Nah sebetulnya apa sih yang melatar belakangi Kegiatan Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa Barat 2017 Iya, pertama-tama saya koreksi sedikit ya Ini bukan Festival Ekonomi Syariah Jawa Barat Tetan Festival Ekonomi Syariah Jawa Yang dilakukan Gak pakai regional gitu ya Regional Jawa Jadi regional Jawa Yang dilakukan di Jawa Barat Atau di Bandung ini Jadi kakak saya bahwa Latar belakang Kenapa kita melakukan Vesiar di Jawa ini Regional Jawa di Jawa Barat ini Adalah suatu pemahaman yang kuat Bahwa Perekonomian Syariah itu Menjadi salah satu Struktur ekonomi yang kuat Dan strategis serta penting Di dalam pembangunan ekonomi nasional kita Dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan Yang ada dari Perekonomian Syariah Kalau Perekonomian Syariah itu Berkembang dengan pesat Itu akan menjadi salah satu pendorong Salah satu jadi bersama-sama Dengan perekonomian konvensional Untuk menjadikan satu perekonomian nasional yang kuat Nah oleh karena itu Ini adalah merupakan tugas Dari instansi-instansi terkait Pemerintah termasuk Bank Indonesia Untuk terus mendorong Perekonomian Syariah ini Sehingga mereka bisa tumbuh Berkembang menjadi satu sumber-sumber Pertumbuhan ekonomi baru Di Indonesia ini Berdampingan dengan ekonomi konvensional Di dalam kaitannya dengan ini Kang Aset Bank Indonesia Sebagai bank sentral Yang juga bertanggung jawab Untuk menumbuh kembangan Perekonomian Syariah ini Sejak 4 tahun yang lalu Terus memberikan suatu kontribusi Berupaya untuk mengembangkan Perekonomian Syariah ini Salah satunya Dengan melaksanakan kegiatan Yang namanya ISAF ISAF itu adalah Indonesian Syariah Indonesian Syariah Economic Forum Jadi kalau Vesiar ini Mungkin bagian dari itu Kali ya Iya Vesiar itu merupakan Bagian dari ISAF Yang sifatnya regional Kalau ISAF ini Adalah sifatnya nasional Yaitu ingin memperkenalkan Bagaimana produk-produk syariah itu Produk-produk ekonomi syariah Atau Apa namanya Perkembangan-perkembangan ekonomi Perkembangan finansial Dan juga dari pesantren Yang sifatnya syariah Kepada masyarakat Ini sifatnya nasional Nah Untuk tahun 2017 ini Dalam rangka menuju ISAF Yang nanti kita lakukan Di bulan November Itu Kita sepakat Bangunnya sepakat Untuk melakukan Vesiar Di beberapa tempat Kita bagi menjadi Tiga Tiga region Yang pertama adalah Di Kawasan Timur Indonesia Itu kita pusatkan Di Sulawesi Selatan Di Makassar Yang kedua adalah Di regional Jawa Kita pusatkan Di Jawa Barat Yang ketiga Itu kita pusatkan Di regional Sumatera Yang nanti akan kita pusatkan Di Medan Nah dengan demikian Dengan adanya Tiga Vesiar ini Yang ada di masing-masing Regional ini Kita berharap Bahwa Kontribusi Partnership Terus sinergi Yang ada di Nasional ini Nanti bisa mengerucut Kepalaksanaan ISAF Di bulan November Di Surabaya Itu latar belakangnya Ya Baik Nah Melihat dari latar belakang Tadi disampaikan Bahwa Mungkin Pemiswa juga di rumah Mungkin agak Masih bingung Jadi Yang dimaksud dengan Festival Ekonomi Syariah Itu apa sebetulnya Produk yang dimunculkan Itu apa barangkali Karena ini masih Bingung barangkali ini Pemirsa di rumah Ya Festival Ekonomi Syariah Adalah suatu kegiatan Dari Bank Indonesia Untuk memperkenalkan Produk-produk Ekonomi Syariah Produk-produk itu Bisa berupa Produk-produk Dari pesantren Produk-produk Dari UMKM Produk-produk Dari sektor Keuangan Yang terkait Dengan ekonomi Syariah Semua yang terkait Dengan ekonomi Syariah Kita coba Kita tambahkan disana Termasuk misalnya Produk-produk Dari pengusaha-pengusaha Muda yang Syariah Produk-produk Dari Apa namanya Wirausahawan Interpreneur muda Ataupun Interpreneur-interpreneur Islami Syariah Yang Apa namanya Kita ingin Dorong Nah itu Itu yang akan Kita Sampaikan Kita akan Berikan kepada Masyarakat Tetapi Kang Ismet Kang Ismet Tidak hanya Produknya saja Tetapi kita Juga akan Memberikan suatu Kapasiti Building Kepada masyarakat Terkait Dengan Apa sih Ekonomi Syariah Itu Apa sih Yang dikatakan Dengan Apa namanya Perekonomian Yang sifatnya Halal Seperti apa Nah itu juga Kita sampaikan Demikian juga Misalnya Bagaimana Pengelolaan Mengenai Zakat Sis Dan sebagainya Itu juga Merupakan Salah satu Atau beberapa Hal yang terkait Dengan bagaimana Kita bisa memahami Ekonomi Syariah Dan ini juga Pengelolaan Bahwa Jawa Barat Ini merupakan Provinsi halal Ya gitu ya Kayakannya Juga bisa ya Dan Untuk kegiatan ini sendiri Sudah berapa kali Dilaksanakan Dan dimana saja Tadi kan ada Tiga ya Tiga tempat Betul Fesiar ini khusus Memang baru kita Desain Sejak tahun 2017 Oleh karena itu Memang ini Baru yang pertama kali Yang pertama Memang sudah dilakukan Di kawasan timur Indonesia Di Sulawesi Selatan Di Makassar Sudah dilakukan Di 25 Sampai dengan 27 Apa namanya Agustus yang lalu Nah ini September ini Tanggal 13 sampai dengan 15 Nanti lusa Mulai hari Raku sampai dengan Jumat itu Akan ada di Jawa Barat Di Bandung Itu adalah Fesiar Regional Jawa Nah nanti Nah nanti akhir September Itu akan ada di Medan Sebagai bagian dari Fesiar Apa namanya Regional di Sulawesi Di Sumatera Di Sumatera Itu Baik Dan tentunya Kalau misalnya Kaitannya dengan Pertumbuhan ekonomi syariah Di Indonesia Khususnya untuk Wilayah di Jawa Barat Ini Kalau dikaitkan dengan Festival Ekonomi syariah Bagaimana Ya apa namanya Pertumbuhan ekonomi syariah Ini kan memang Agak sedikit Belum terlalu Banyak Di eksplor Yang kita punya Datanya secara Lengkap adalah Bagaimana kita Melihat Pertumbuhan Sektor Finansial Sektor Keuangan Dimana Yang sebagian besar Dari sektor itu Diperankan oleh Perbankan syariah Itu kita bisa hitung Sudah kita punya Datanya yang cukup Lengkap Nah kalau kita Melihat Perkembangannya Sejarahnya Dari beberapa Tahun terakhir Memang Ekonomi Apa namanya Kondisi Perbankan syariah Itu Kalau kita Bandingkan dengan Konvensional Itu pertumbuhannya Lebih tinggi Yaitu Sekitar 15,7% Kalau year on year Kita Kita lihat Dari posisi Dambat dengan Semester 1 Kalau konvensional Itu hanya Dia di sekitar 8% Tetapi Kang Meskipun Kita tumbuh Dengan Doppel Dibandingkan Dengan Apa namanya Pertumbuhan Konvensional Tetapi Secara pangsa Perkembang Finansial syariah Itu masih Sangat kecil Kontribusi Dari kue Perbankan Nasional Syariah Itu baru 7,8% Betul 7,8% Itu dari sisi Kuenya Dari sisi Asetnya Aset perbankan Syariah Kalau kita Lihat Perkembangan Yang lain Misalnya Dari sisi Finansing 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 Dari Perbankan Syariah Ini Itu Tumbuh Juga Cukup Baik Adalah Sekitar 7% 6,8% Sampai Dengan 7,2% Tetapi Yang perlu Dikaris Pahwe Di sini Adalah Meskipun Dia tumbuh Cukup Bagus Seperti Itu Tetapi Tumbuhnya Itu Banyak Didorong Oleh Finansing Atau Pembiayaan Sifatnya Konsumsi Nah Ini Yang Yang Harus Kita Apa Namanya Kita Jaga Benar Karena Yang Nantinya Itu Ada Magnitude Yang Ada Value Cukup Besar Yang Ada Apa Namanya Efek Dari Multiplier Efek Kalau Di Ekonomi Itu Begitu Itu Adalah Lebih Banyak Kalau Finansing Dari Perbankan Sariah Itu Di Sektor Sektor Seperti Kepada Investasi Dan Modal Kerja Karena Itu Ada Multiplier Efek Tidak Langsung Berhenti Dikonsumsi Oleh Masyarakat Kalau Di Investasi Itu Dia Nanti Di Investasi Masuk Ke Perusahaan Perusahaan Menjadikan Apa Namanya Itu Bisa Produksi Dan Produksinya Itu Sehingga Dia Bisa Menderikan Nilai Tambah Yang Besar Kepada BDRB Nah Itu Yang Sekarang Kondisinya Itu Justru Mengalami Penurunan Nah Ini Yang Kita Lihat Kita Waktu Itu Juga Diskusi Dengan Kawan-kawan Dari Asbisindo Asosiasi Perbankan Sariah Itu Untuk Menggali Kenapa Sebetarnya Kenapa Kok Perkembangan Dari Financing Ataupun Dan Ketiga Dari Apa Namanya Perbankan Sariah Ini Menurut Saya Kok Tersendat Begitu Memang Ada Alasan Yang Betul Alasan Yang Utama Karena Memang Yang Pertama Adalah Meskipun Kita Sadar Bahwa 80% Katanya Masyarakat Indonesia Itu Muslim Tetapi Tidak Banyak Belum Banyak Masyarakat Masyarakat Kita Yang Muslim Katakanlah Pesantren Dan Sebagainya Itu Mereka Mau Menapung Atau Menyimpan Aset Aset Di Perbankan Sariah Karena Pemahaman Pemahaman Sosialisasi Dan Lain Sebagainya Barangkali Itu Diangkat Terus Sebetulnya Apa yang Harus Didorong Agar Pertumbuhan Ekonomi Sariah Ini Terus Meningkat Karena Banyak Kendala Kendala Yang Dihadapi Oleh Karena Itu Berbagai Upaya Untuk Memperkenalkan Memperkenalkan Produk Ini Ini salah Satu Di Sari Instrumen Instrumen Apa Namanya Perekonomian Sariah Itu Perlu Terus Diperkenalkan Kepada Masyarakat Jangan Masyarakat Tidak Tahu Misalnya Oh ini produk Yang hal Itu Seperti Apa Bagaimana Perkembangan Mengenai Perekonomian Sariah Yang Baik Seperti Apa Ini Yang Seluruh Kita Dorong Kita Lakukan Itu Untuk Itu Bisa Dikenal Oleh Masyarakat Banyak Dengan Demikian Dengan Harapannya Kalau Itu Bisa Dikenal Akhirnya Masyarakat Itu Mau Atau Apa Mau Untuk Bertransaksi Mau Untuk Menyimpan Dana-dananya Ke Perbankan Sariah Ya Dan Kalau Misalnya Kita Kembali Lagi Ke Materi Tentang Festival Ekonomi Sariah Regulah Jawa Barat 2017 Ini Pasti Ada Fokus Kegiatan Fesiar Ini Fokusnya Sebetulnya Apa Tadi Kan Bapak Memang Salah Satunya Untuk Memperkenalkan Produk Ekonomi Sariah Khusus Untuk Yang Pertama Inti Untuk Yang 2017 Ini Fokus Dari Fesiar Apa Namanya Jawa Ini Ada Dua Paling Tidak Yang Pertama Adalah Kita Forum Sifatnya Adalah Forum Yang Kedua Adalah Nanti Sifatnya Adalah Fair Atau Apa Namanya Pameran Pameran Nah Untuk Yang Paling Mudah Pameran Forum Ini Ada Beberapa Forum Itu Ada Yang Sifatnya Seminar Ada Sifatnya Workshop Ada Sifatnya Talk Show Nah Untuk Yang Sifatnya Seminar Itu Ada Beberapa Topik Yang Menurut Kami Itu Bagus Yang Pertama Terkait Bagaimana Kita Memberdayakan Perekonomian Syariah Kita Coba Untuk Menggali Dari Beberapa Sumber Yang Ahli Di Dalam Perekonomian Syariah Kita Gali Bagaimana Pemberdayaan Perekonomian Syariah Ini Bisa Berlangsung Dengan Baik Bisa Kita Dorong Mana Yang Yang Kedua Terkait Dengan Pemahaman Mengenai Halal Haram Suatu Produk Ini Kita Kadang Kadang Masih Bertanya Apakah Produk Halal Dan Sebagainya Ini Yang Kita Jadikan Sebagai Salah Satu Topik Di Seminar Di Tanggal 13 Dan 14 Itu Yang Berikutnya Kita Berok Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Pesantren Untuk Dia Lebih Bisa Menjadi Sumber Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Ini Yang Kita Akan Lakukan Kita Akan Coba Karena Pemberdayaan Pesantren Pemberdayaan Masyarakat Di Apa Namanya Di Pesantren Itu Menjadikan Salah Satu Sumber Untuk Ekonomi Baru Sehingga Dia Bisa Menciptakan Nilai Tambah Dalam Perekonomian Kita Sadar Pesantren Di Jawa Baru Itu Banyak Sekali Luar Biasa Bisa Lebih dari 3000 Ini Kalau kita Kumpulkan Sejauh Sejauh Itu Menjadi Suatu Potensi Yang Sangat Besar Itu Yang Berikutnya Adalah Kita Juga Akan Memberikan Bagaimana Karena Terkait Dengan Pendidikan Kedepan Kita Juga Bicara Mengenai Framework Apa Namanya Perekonomian Syariah Yang Akan Nantinya Menjadi Salah Satu Bentuk Dari Kuliah Di dalam Di Pakota Pakotas Ekonomi Jadi Kita Akan Buat Suatu Bagaimana Kalau Memang Sekarang Sudah Ada Mata Kuliah Ekonomi Sariah Betul Baru Ada Perbanggan Syariah Ini Kita Akan Lebih Luas Lagi Bagaimana Membuat Satu Metode Membuat Suatu Modul Terhadap Perkembangan Perekonomian Syariah Di Indonesia Itu Nanti Akan Dijadikan Sebagai Salah Satu Mata Kuliah Di Fakultas Fakultas Ekonomi Yang Mengambil Ekonomi Syariah Dan Mungkin Di Pesantren Pesantren Juga Sudah Bisa Dimulai Mungkin Itu Nanti Akan Kita Perkenalkan Kepada Mereka Dalam Bentuk Yang Lebih Sederhana Tentu Saja Berekonomian Pesantren Itu Yang Kita Lakukan Baik Nah Kalau Misalnya Bicara Tadi Tentang Kegiatan Seminar Kemudian Juga Ada Beberapa Kegiatan Pameran Dan Lain Sebagainya Itu Pelaksanaannya Apakah Di satu Tempat Atau Memang Di Beda Tempat Di Bandung Ini Pelaksanaannya Nanti Pada Tanggal 13 Jampai 15 Itu Di Satu Tempat Di Pusdai Di Jalan Di Ponegoro Sering jalan-jalan Alhamdulillah Disana Memang Kalau Yang Forum Dan Seminar Itu Akan Di Dalam Tetapi Yang Untuk Fair Seminarnya Kita Akan Bangun Banyak Bud Disana Itu Di Selasarnya Di Luarnya Jadi Memang Dari Satu Tempat Jadi Masyarakat Nanti Kalau Kesana Itu Bisa Langsung Dia Bisa Mendapatkan Langsung Forum Yang Hadir Di Seminarnya Atau Mereka Bisa Mengenali Juga Produk Produk Atau Barang-barang Yang Dipamerkan Oleh Apa Namanya Bud Yang Ada Disana Karena Yang Dipamerkan Di Dalam Karena Orang Mungkin Bingungnya Wah Ini Pasti Yang Ditampilkan Cuman Perbankan Saja Khususnya Yang Sari A Baik Pak Jangan Dilanjutkan Dulu Kita Hentikan Dulu Sejenak Karena Kita Harus Mengikuti Beberapa Pesan Yang Akan Disampaikan Dan Pemirsa Tetap Bersama Kami Dan Kami Akan Kembali Setelah Yang Kembali Jangan Lupa Anda Juga Bisa Bergabung Bersama Kami Di 540 8 8 7 Dan 540 66 7 Dan Tentu Saja Interaktif Nanti Setelah Yang Berikut Ini Baik Pemirsa Saya Ingatkan Kembali Bagi Anda Yang Ingin Bergabung Bersama Kami Dalam Program Satu Jam Saja TV R Session Jawa Barat Dan Kita Masih Membahas Tentang Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa Barat 2017 Atau FESIAR Yang Akan Berlangsung Pada Tanggal 13 Sampai 15 September Ini Silahkan Anda Bergabung Bersama Kami Di 540 88 77 Bagi Anda Yang Berada Di Luar Kota Bandung Dengan Kode Barangkali Tadi Saya Masih Mungkin Pemirsa Di Rumah Ingin Lebih Rinci Tadi Disampaikan Apakah Hanya Produk Perbankan Saja Walaupun Tadi Sempet Disinggung Di Awal Apakah Ada Produk Misalnya Dari UKM Atau Produk Yang Tadi Dibapak Sampaikan Dari Pesantren Betul Betul Sekali Bahwa Di Dalam Fair Itu Akan Ada Katakan Expo Ada Expo Disitu Itu Menggunakan 5F Kalau Kita Katakan Ada Food Ada Fashion Ada Financial Ada Ada Fun Fun Entertainer Dan Juga Ada Beberapa Kegiatan Yang Sifatnya Untuk Memperkenalkan Pengusaha Pengusaha Muda Islam Dari Situ Jelas Bahwa Nanti Di Dalam Expo Itu Beberapa Pameran Disitu Itu Tidak Hanya Produk Produk Dari Perbankan Sariah Tetapi Juga Dari Makanan Minuman Yang Merupakan Hasil Dari UMKM UMKM Yang Sifatnya Sariah Sariah Dari Memang Benar-benar Kita Datangkan Ini Makan Makanan Dan Minuman Ini Merupakan Hasil Dari UMKM UMKM Yang Sifatnya Sudah Sariah Dan Merupakan Binaan Dari Binaan Dari Apakah Itu Bank Indonesia Atau Binaan Juga Dari Beberapa Pesantren Yang Memang Kita Undang Secara Khusus Untuk Membuka Put Disana Dan Juga Ada Selain Tadi Perbankan Juga Ada Makanan Juga Ada Fashion Produk Produk Fashion Tapi Tetap Produk Produk Fashion Itu Berasal dari Pengusaha Pengusaha Muda Interpener Interpener Muda Yang Syariah Kita Sudah Seleksi Kita Sudah Ambil Tidak Hanya Dari Jawa Barat Tetapi Juga Nanti Regional Jawa Kita Ambil Dari Jakarta Kita Ambil Dari Banten Kita Ambil Dari Yogyakarta Dan Jawa Tengah Dari Situ Nanti Semua Berkumpul Di Busdae Itu Pada Tanggal 13 Sampai 15 Dan Juga Di Dalam Nanti Pada Saat Tanggal 13 15 Itu Juga Akan Ada Sifatnya Talkshow Di luaran Pengunjung Bisa Berinteraksi Langsung Disitu Juga Ada Bentuk Kesenian Daerah Hasil Tetapi Kesenian Daerah Ini Yang Berhasil Pesantren Kita Akan Tampilkan Disitu Banyak Kegiatan Kegiatan Disana Dari Kesenian Daerah Itu Dan Juga Ada Nanti Ada Fashion Show Fashion Show Dari Interpen Interpen Syariah Disitu Nah Ini Semua Kita Kabungkan Dengan Harapan Banyak Masyarakat Yang Hadir Banyak Masyarakat Yang Tertarik Untuk Ada Disitu Untuk Memahami Sebetulnya Apa Yang disebut Dengan Ekonomi Syariah Itu Begitu Nah Tadi Bapak Sampaikan Bahwa Ini Mulai Dari Food Kemudian Patient Kemudian Juga Ada Dari Perbankan Dan Sebagainya Nah Sebetulnya Siapa Saja Yang Bisa Ikut Serta Dalam Kegiatan Pesiar 2017 Ini Kalau Yang Sifatnya Adalah Peserta Tadi Peserta Fair Itu Memang Kita Tentukan Tentu Saja Kita Tunjuk Karena Memang Food Terbatas Sekitar 100 Sehingga Apa Namanya Nanti Sebagai Pembuka Food Disitu Yang Memiliki Itu Kita Tunjuk Jadi Ada Perbankan Ada UMKM Ada Pesantren Ada Juga Wira Usahawan Muda Syariah Ada Interponer Syariah Disitu Yang Kita Sudah Tunjuk Yang Berasal dari Jawa Tadi Dari Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Yogyakarta Banten Dan Juga DKI Itu Kita Tunjuk Sementara Yang Untuk Forum Peserta Dan Juga Peserta Seminar Dan Tokso Dan Sebagainya Itu Secara Umum Kita Undang Kita Undang Karena Juga Kita Undang Biasanya Yang Kita Undang Nanti Adalah Sebaikan Besar Berasal dari Pesantren Tetapi Tidak Terutup Kemungkinan Masyarakat Yang Umum Bisa Hadir Disitu Bisa Hadir Disitu Untuk Ikut Serta Di Seminar Ikut Serta Di Dalam Tokso Ikut Juga Di Dalam Workshop Nah Masyarakat Kami Harapkan Masyarakat Berkunjung Ke sana Untuk Mengetahui Untuk Mengetahui Apa Sebetulnya Budok-budok Ekonomi Sariah Itu Dan Juga Berbelanja Tentu Saja Nah Ini Yang Penting Untuk Meramaikan Untuk Apa Namanya Apalagi Dari Beberapa Daerah Tidak Hanya Dari Jawa Barat Saja Tadi Disampaikan Ada Dari Banten Kemudian Ada Dari Jawa Tengah Dan Jogja Dan Lain Sebagi Pasti Produk-produknya Ini Luar Biasa Dan Kalau Misalnya Terkait Dengan Apa Yang Tadi Disampaikan Tentunya Orang Yang Ini Ikut Serta Ini Sarat Apa Yang Harus Dipenuhi Apabila Misalnya Ingin Menjadi Peserta Dalam Kegiatan Pesiar Ini Kalau Tadi Yang Membuka Sudah Kita Tentukan Jadi Apa Namanya Persaratannya Kita Desain Bersama Dengan Para Mereka Dengan Para Santri Dan Sebagainya Itu Sudah Kita Tetapkan Di sana Tapi Kalau Untuk Pengunjungnya Melihat Sebagai Pengunjung Pameran Itu Siapa Saja Bisa Kesitu Nah Disana Nanti Juga Akan Ada Satu Perlombaan Ada Perlombaan Ada Lomba Ada Lomba Ada Lomba Kaligrafi Ada Lomba Mengenai Entrepreneur Syariah Muda Ada Juga Kesenian Dari Pesantren Kelompok Kesenian Pesantren Kita Lombakan Disitu Dan Juga Ada Wira Usahawan Wira Usahawan Muda Pesantren Yang Sifatnya Syariah Itu Disana Juga Kalau Ada Beberapa Penampil Yang Secara Nasional Artis Artis Yang Datang Hadir Ini 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 Daya Tarik Tersendiri Siapa Saja Yang Hadir Disitu Ada Beberapa Yang Kita Sudah Agendakan Untuk Bisa Menarik Masyarakat Menyemarakkan Kondisi Ini Ada Tulsumbang Ada Beberapa Artis Artis Yang Memang Ada Disitu Ya Baik Dan Tentunya Tadi Kalau Bapak Sampaikan Tentang Pesiar Ini Ini Juga Kaitannya Dengan Program Yang Sedang Dijalankan Oleh Bank Indonesia Untuk Membantu Pertumbuhan Ekonomi Syari Kira-kira Program-program Selain Mungkin Membuat Sebuah Kegiatan Seperti Fesiar Ini Apalagi Program Yang Tentunya Sedang Digalakan Oleh Bank Indonesia Kami Bank Indonesia Memang Sangat Apa Namanya Ingin Agar Ekonomi Syari Itu Berkembang Dengan Baik Ada Beberapa Hal Yang Dapat Secara Rikas Kita Sampaikan Disini Yang Pertama Adalah Dari Sisi Intellectual Leadership Intellectual Atau Dari Sisi Materinya Kita Di Jawa Barat Ini Punya Satu Kerjasama Dengan Masyarakat Syariah Masyarakat Muslim Disini Kita Mempunyai Cendikawan Cendikawan Muslim Disini Untuk Membuat Suatu Apa Namanya Buku Untuk Membuat Suatu Publikasi Terkait Dengan Tadi Apakah Bagaimana Terkait Dengan Masalah Halal Haram Makanan Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Syariah Bagaimana Kita Bisa Menggerakkan Ekonomi Pesantren Dan Sebagainya Itu Sudah Ada Bukunya Dan Itu Bisa Dijadikan Sebagai Salah Satu Literature Review Buku Panduan Bagi Masyarakat Muslim Yang Ingin Melihat Sebetulnya Apa Si Yang Menjadi Pemikiran Pemikiran Dari Tokoh Islam Jawa Barat Itu Ada Yang Kedua Kita Juga Bekerja Pesantren Kita Sudah Bekerja Sama Dengan Banyak Pesantren Untuk Dan Juga Dengan Mahasiswa Mahasiswa Berbagai Universitas Universitas Terkemuka Itu Dijadikan Sebagai Pendamping Pendamping Dari Pengusaha Pengusaha Kecil Namanya Itu Pospa Pendamping Usaha Menengah Mikro Kecil Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Dan Peneliti Peneliti Muda Nah Itu Kita Berikan Kepada Mereka Pertama Mahasiswa Dan Peneliti Peneliti Muda Islam Sariah Ini Kita Beli Capacity Building Bagaimana Membina UMKM UMKM Ini Dan Mereka Akan Mendampingi UMKM UMKM Itu Secara Berkelanjutan Lebih dari Setahun Dua Tahun Dengan Harapannya Apa Harapannya Agar UMKM UMKM Itu Bisa Tumbuh Dengan Baik Tumbuh Dengan Apa Namanya Secara Islam Secara Prinsip Sariah Itu Yang Kita Lakukan Yang Berikutnya Kita Juga Melakukan Banyak Kerjasama Dengan Apa Namanya Kita Mengembangkan Berbagai Cluster Cluster Terkait Dengan Produk Produk Dari Pesantren Untuk Kita Dorong Kita Kembangkan Lagi Menjadi Satu Sumber Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Baik Itu Di Jawa Barat Di Jawa Tengah Maupun Di DKI Juga Semikian Sehingga Secara Keseluruhan Dengan Demikian Kami Berharap Bahwa Berbagai Upaya Yang Kami Lakukan Ini End State N Adalah Ingin Melihat Bahwa Ekonomi Sariah Itu Bisa Berkembang Lagi Berkembang Terus Sebagai Salah Satu Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Berdampingan Dengan Ekonomi Konvensional Itu Keinginan Kami Nah Kalau Tadi Salah Satunya Disebutkan Tentang Usahawan Sariah Nah Barangkali Masyarakat Agak Masih Belum Memahami Barangkali Kalau Boleh Dijelaskan Nanti Barangkali Kok Tiba-tiba Ada Ada Festival Seperti Ini Kemudian Juga Kok Ada Usahawan Sariah Nah Yang Seperti Apa Apakah Memang Pada Saat Dia Dibantu Perbankannya Oleh Bank Perbankan Yang Bentuknya Sariah Tidak Konvensional Atau Bagaimana Ya Usahawan Usaha Mudah Sariah Ini Memang Sebutannya Seperti Itu Yang Jelas Bahwa Semua Kegiatan Kegiatan Itu Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sariah Yang Mengedepankan Keadilan Yang Mengedepankan Apa Bagi Hasil Dan Sebagainya Seperti Itu Tidak Jauh Dari Apa Namanya Riba Dan Sebagainya Tetapi Benar-benar Mereka Berkembang Berdasarkan Kepada Sariah Sariah Prinsip Sariah Yang Sudah Ada Di Dalam Ekonomi Itu Sendiri Nah Itu Yang Kita Lakukan Oleh Karena Itu Harapannya Adalah Ekonomi Ini Tumbuh Dan Juga Disadari Bahwa Bagaimana Mengelola Suatu Kegiatan Ekonomi Yang Memang Bersifat Adil Itu Yang Kita Akan Dorong Terus Dan Sentralnya Selalu Kalau Yang Tadi Disampaikan Adalah Pesantren Pesantren Apalagi Di Jawa Barat Ini Kan Tadi Bapak Sampaikan Sekitar 3000 Pesantren Yang Ada Di Jawa Barat Dan Apalagi Ditambah Dengan Di Pulau Jawa Barat Mungkin Bisa Lagi Gitu Ya Kira Kira Fokus Ini Yang Tadi Sudah Disampaikan Untuk Ekonomi Sariah Apakah Mungkin Mereka Di Pesantren Sudah Diajarkan Apa Ada Pembinaan Yang Dilakakan Oleh B Sendiri Bagaimana Ini Kita Bekerjasama Dengan Beberapa Pesantren Memang Belum Semua Pesantren Tetapi Kita Pilih Pesantren Pesantren Yang Memang Memiliki Kekhususan Misalnya Satu Pesantren Dia Berkonsentrasi Kepada Produk-produk Pertanian Satu Pesantren Dia Berkonsentrasi Pada Produk-produk Untuk Menghasilkan Sayuran Atau Makanan Dan sebagainya Atau Perikanan Atau Yang Lain Atau Pesantren Yang Mereka Sudah Memberikan Binaan Kepada UMK UMK Kecil-kecil Itu Tidak Hanya Industri Pertanian Tapi Juga Yang Keracinan Fashion Atau Produk-produk Apa namanya Yang Sifatnya Produk-produk Rumah Tangga Itu Bisa Seperti itu Kita Sudah Bekerja Sama Dan Kita Dengan Beberapa Pesantren Dan Kita Lihat Oleh Karena Itu Apa namanya Kalau Pesantren Ini Ekonomi Pesantren Karena Memang Kenapa Fokus Kami Pesantren Karena Memang Pesantren Inilah Yang Merupakan Salah Satu Perwujudan Dari Ekonomi Sariah Itu Sebetulnya Ada Juga Tapi Mengkondisikan Agak Susah Kalau Sudah Pesantren Itu Masuknya Sudah Islam Sehingga Kita Lebih Gampang Identifikasi Ya Inilah Salah Satu Komunitas Yang Memang Bekerja Berprinsip Dengan Prinsip Prinsip Sariah Oleh Karena Itu Kenapa Kami Konsentrasi Kesana Konsentrasi Kesari Kesari Dan Saya Ingatkan Bagi Anda Yang ingin Bergabung Bersama Kami Di Program Dialog Satu Jam Saja Dan Kegiatan Hari Ini Ataupun Tema Kita Hari Ini Adalah Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa Barat 2017 Yang Akan Berlangsung Tanggal 13 Sampai Dengan 15 September 2017 Nah Pelaksananya Sendiri Adalah Di Pusdai Jalan Dipanogoro Nah Kami Ingatkan Bagi Anda Yang ingin Bergabung Bersama Kami Atau Ingin Bertanya Sepertar Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa Barat 2017 Silahkan Anda Bergabung Bersama Kami Di 540 888 77 Atau 540 6677 Tentu Saja Silahkan Bertanya Sepertar Tema Kita Hari Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa Barat 2017 Ini Sekali Lagi Mungkin Bisa Disampaikan Diulang Lagi Kepada Pemirsa Di rumah Yang Saat Ini Mungkin Baru Saja Bergabung Dengan TV Session Jawa Barat Nah Yang Dipamerkan Kemudian Juga Program Program Apa Saja Yang Dihadirkan Gitu Ya Kami Nanti Di dalam Tanggal 13 Sampai Tanggal 15 Itu Selain Tadi Forum Tadi Selain Tadi Juga Ada Yang Sifatnya Fair Tadi Fair Tadi Dia Bisa Pameran Sifat Kepada Food Makanan Minuman Pameran Pameran Produk Perbankan Sariah Instrumen Instrumen Keuangan Sariah Disitu Ada Disana Juga Ada Apa Namanya Fashion Artinya Produk Produk Dari UMKM UMKM Sariah Yang Memang Akan Dipamerkan Disana Yang Berikutnya Adalah Ada Juga Nanti Hasil Dari Wirausahawan Wirausahawan Muda Sariah Disana Itu Kita Juga Pamerkan Disitu Yang Berikutnya Juga Ada Talk Show Ada Juga Apa Namanya Kesenian Kesenian Yang Kita Angkat Dari Pesantren Kita Ambil Dari Pesantren Terpilih Untuk Mereka Bisa Perform Disitu Sehingga Sehingga Masyarakat Berkesempatan Selain Nanti Menikmati Belanja Bisa Belanja Disana Tapi Juga Bisa Menikmati Kesenian Disamping Tadi Memang Pada saat Hari-hari Tertentu Pada hari Pertama Dan Hari Terakhir Akan Ada Beberapa Artis Yang Memang Memhibur Kita Semua Disitu Itu Ada Ya Saya Ingatkan Lagi Bahwa Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia Perwakilan Atau Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Ini Akan Meninggalkan Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2017 Jadi Bukan Regional Jawa Barat Tapi Regional Jawa Karena Tadi Sudah Disampaikan Jadi Selain Jawa Barat Juga Nanti Akan Menghadirkan Produk Produk Yang Merupakan Produk Dari Provinsi Banten Kemudian Juga Dari Jawa Tengah DKI Kemudian Juga Yogyakarta Baik Pak Terkait Dengan Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Bapak Barangkali Ini Banyak Pertanyaan Yang Kaitannya Mungkin Dengan Keinginan Mereka Yang Ingin Ikut Serta Dalam Kegiatan Festival Atau Fesiar Ini Nah Kira-kira Tadi Saratnya Sudah Disampaikan Salah Satunya Adalah Pesantren Kembali Lagi Pesantren Dan Kira-kira Ada Untuk Orang Yang Memang Misalnya Punya Keinginan Ikut Serta Kemudian Tidak 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 Pesantren Itu bagaimana Kalau Yang Peserta Peserta Pemberan Peserta Fair Sudah Kita Tetapkan Sudah Ada Disana Terus Nanti Kalau Yang Pengunjung Bebas Ini Kalau Penunjung Silahkan Datang Ke sana Itu Gratis Kalau Pengunjungnya Gratis Karena Memang Kita Ingin Menjadikan Jawa Ini Sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Nasional Jadi Tujuannya Itu Kita Perdayakan Ekonomi Sariah Di Jawa Ini Sehingga Bisa Menjadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi Sariah Di Secara Nasional Jadi Pengunjungnya Gratis Mas Pengunjungnya Gratis Disana Boleh Masuk Silahkan Bahkan Akademik Mendorong Mereka Untuk Datang Kesana Untuk Menikmati Dan Juga Disana Banyak Nanti Karena Standnya Itu Berdasarkan Perbankan Dari Pengusaha Pengusaha UMKM Itu Juga Ada Mereka Juga Akan Menyediakan Door Price Masyarakat Pengunjung Bisa Datang Kesitu Bisa Makan Bisa Minum Biar Kan Gak Boleh Gratis Kalau Makan Minum Gak Boleh Gratis Apa Namanya Kalau Membeli Hasil Produksi Dari UMKM Sana Kalau Untuk Menyaksikannya Gratis Dan Masuknya Gratis Kalau Untuk Masuk Dan Menyaksikan Pertunjukan Itu Gratis Termasuk Mengikuti Seminar Gratis Gratis Kalau Mengikuti Seminar Juga Gratis Pokoknya Semuanya Disitu Gratis Tetapi Kalau Pas Beli Makan Bidum Ya Habis Itu 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 Jangan Lupa Di Kegiatan Pesiar Ini Juga Tadi Sudah Disampaikan Ada Door Price Bahkan Nanti Juga Anda Akan Dihibur Dengan Artis Artis Yang Tentunya Pasti Anda Kenal Untuk Wilayah Jawa Seperti Kang Dur Sumbang Nanti Akan Hadir Juga Dalam Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2017 Dan Pasti Bapak Juga Ingin Atau Mengharapkan Dari Kegiatan Fesiar Penyelenggaraan 2017 Pastinya Ada Wilayah Sulawesi Selatan Ini Gimana Pak Harapan Kami Satu Adalah Kami Hanya Ingin Memperkenalkan Ini Sebetulnya Produk Produk Yang Ekonomi Syariah Seperti Ini Inilah Instrumen Perbankan Syariah Inilah Kegiatan Kegiatan Yang Tercakup Di Dalam Ekonomi Islam Ekonomi Syariah Itu Kalau Masyarakat Sudah Mengenali Itu Kalau Masyarakat Sudah Memahami Apa Itu Ekonomi Syariah Dan Sebagainya Harapannya Ekonomi Ini Bisa Snowballing Bisa Memberikan Multiple Efect Kepada Kegiatan Kegiatan Ekonomi Islam Yang Lain Dan Dengan Demikian Ini Bisa Menjadi Suatu Semakin Lama Semakin Bergembang Sekarang Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Kita Itu 80% Masyarakat Yang Adalah Muslim Apakah Sariah Dua-duanya Konfesional Kita Yang Mengatakan Kita Itu Masyarakat Muslim Masyarakat 80% Muslim Tetapi Berhubungan Dengan Perbangunan Sariah Belum Pernah Masih Ada Keengganan Masih Ada Keengganan Dari Masyarakat Kita Untuk Bertransaksi Untuk Masuk Sebagai Nasabah Perbangunan Sariah Ini Yang Kita Perkenalkan Tadi Sudah Cukup Lama Sudah Cukup Lama Sudah Cukup Hampir 15 Tahun Ekonomi Kita Itu Ekonomi Sariah Itu Kita Dorong Sudah Dari Tahun 2002 2003 Yang Lalu Waktu Itu Kita Punya Aspektasi Bahwa Pada Tahun 2010 Kondisi Keuangan Sariah Itu Sektor Finansial Sariah Itu Sudah Bangsanya Sudah 15% Tapi Bayangkan Sampai Dengan 2017 Itu Baru 7,8% Jadi Jauh Sekali Dari Harapan Kita Oleh Karena Itu Kami Punya Keinginan Untuk Lebih Mendorong Ekonomi Sariah Itu Sebagai Satu Sumber Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Karena Kami Kami Sadar Bahwa Kalau Kita Hanya Mendasarkan Kepada Ekonomi Yang Sifatnya Konvensional Ini Ini Tidak Cukup Bisa Mendorong Ekonomi Kita Ekonomi Jawa Atau Jawa Barat Ini Menjadi Bertumbuh Dengan Baik Meskipun Kita Sekarang Ekonomi Jawa Barat Tumbuh Di Atas Ekonomi Masional Tetapi Kita Menciptakan Satu Sumber Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Nah Itu Yang Kita Ciptakan Ini Salah Satunya Salah Satunya Yang Kita Dorong Adalah Ekonomi Syariah Atau Yang Lebih Kepada Nabi Yang Akan Katakan Lebih Kepada Pesantren Memang Kita Fokusnya Kepada Pesantren Untuk Mereka Lebih Bisa Berstimuli Untuk Menciptakan Ekonomi Ekonomi Baru Nah Kalau Misalnya Bercermin Dari Apa Yang Sudah Dilaksanakan Fesiar Di Sulawesi Selatan Ini Apa Yang Membedakan Kegiatan Kegiatan Tersebut Dengan Kegiatan Yang Dilaksanakan Di Pulau Jawa Sama Tidak Ada Bedanya Sama Sebetulnya Hanya Kita Lebih Fokuskan Tidak Mungkin Orang Jawa Orang Dari Jawa Ke Sulawesi Selatan Atau Demikian Juga Orang Sulawesi Selatan Orang Sumatera Kecuali Kalau Berwisata Oleh Karena Itu Kami Kita Fokuskan Di Beberapa Pusat Pusat Perekonomian Di Makassar Di Medan Dan Juga Nanti Di Bandung Ini Betul Dan Yang Menarik Kenapa Pilihannya Harus Jawa Barat Gitu Pak Di Pulau Jawa Sebetulnya Kalau Kita Melihat Pesantren Jawa Timur Juga Banyak Nanti Semua Ini Akan Ada Link To Isyaf Tadi Namanya Adalah Roto Isyaf Jadi Nanti Pak Di Dalam Setelah Kita Memiliki Tadi Ada Beberapa Lomba Lomba Tadi Kami Katakan Ada Daicili Ada Kaligrafi Ada Apa Namanya Apa Namanya Ekonomi Pesantren Ada Juga Apa Namanya Kesenian Pesantren Dan Juga Pengusaha Pengusaha Muda Ini Nanti Juara Juaranya Itu Akan Kita Bawa Ke Isyaf Yang Ada Di Surabaya Ini Kaitannya Begitu Jadi Nanti Apa Namanya Juara Satunya Di Sulawesi Selatan Juara Satunya Di Medan Juara Sualasi Regional Jawa Itu Akan Kita Bawa Ke Isyaf Yang Sifatan Nasional Yang Akan Kita Lakukan Di Bulan November Tadi Itu Adalah Keterkaitannya Itu Kalau Kita Bicara Keterkaitan Seperti Itu Jadi Kemarin Kita Sudah Punya Jawaban Kita Sudah Punya Nanti Nanti Di Dalam Tengah 13-15 Itu Mereka Bertanding Lagi Menuju Satu Jawanya Seperti Apa Jadi Jawa Barat Jawa Tengah DIY Plus DKI Banten Itu Nanti Berkompetisi Di Sana Untuk Kita Pilih Satu Nanti Para Juara Ini Kita Bawa Ke Surabaya Untuk Bertanding Dengan Wilayah Sumatera Dan Wilayah Sulawesi Dan Juga Nanti Yang Dari Surabaya Jawa Timur Untuk Sementara Ini Kalimantan Belum Kalimantan Masih Kita Jadikan Satu Dengan KTI Kawasan Timur Indonesia Nah Kalau Misalnya Ini Kan Kegiatannya Akan Dilangsungkan Pada Tanggal 13 Sampai Dua Hari Lagi Dan Kami Informasikan Pada Pemirsa Yang Ada Di Rumah Jangan Lupa Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2017 Ini Akan Dilangsungkan Di Pusdai Mulai Tanggal 13 Sampai Dengan 15 September 2017 Dan Kalau Bicara Tadi Tentang Iset Kita Harus Dipersiapkan Dengan Matang Terutama Bagi Mereka Yang Akan Menjadi Peserta Dan Perwakilan Dari Regional Jawa Akhir-khirat Jaguan Dari Jawa Barat Ini Gimana Belum Tau Karena Masih Ada Nanti Tanggal 13 Sampai 15 Masih Belum Tau Tapi Kita Sudah Pilih Yang Jawa Barat Apakah Itu Dai Cilik Apakah Itu Kaligrafi Apakah Itu Pengusaha Muda Apakah Itu Yang Sifatnya Kesenian Untuk Pesantren Sudah Kita Pilih Sudah Ada Juaranya Nanti Kita Tandingkan Di Jadi Ditandingkan Dari Jawa Barat Ditandingkan Beberapa Pesantren Misalnya Untuk Kaligrafinya Dai Ciliknya Pengusaha Mudanya Terus Kesenian Jawa Tengah Dan Juga Dij Nah Kalau Untuk Kaligrafi Kemudian Dai Saya Agak Paham Untuk Pengusaha Yang Sariah Ini Kriterianya Itu Apa Kira-kira Mungkin Boleh Disampaikan Kepada Pemirsa Bahwa Siapa Tahu Kalau Misalnya Anak Saya Ini Dipesantren Itu Apa Pengusaha Muda Ini Tidak Harus Dipesantren Mereka Adalah Pengusaha Pengusaha Muda Yang Sariah Yang Kaos Produksinya Adalah Mengelola Limbah Hasil Pengolahan Apa Begitu Atau Sampah Begitu Dikerjakan Secara Sariah Diproduksi Dan Itu Dijual Itu Bisa Saja Seperti Itu Jadi Tidak Harus Dari Pesantren Karena Tadi Mungkin Apa Yang Tadi Disampaikan Lebih Banyak Pesantren Jadi Takut Orang Memahaminya Justru Wah Harus Dari Pesantren Semua Padahal Tidak Yang Itu Tidak Dari Pesantren Tapi Biasanya Mereka Ada Link Dengan Pesantren Jangan Itu Agak Susah Juga Ada Link Dengan Pesantren Tapi Mereka Adalah Para Pengusaha Pengusaha Muda Yang Mereka Memiliki Kepikiran Yang Kreatif Yang Kreatif Tetapi Dilakukan Secara Islami Secara Sariah Kira-kira Himbuan Terakhir 30 detik Terakhir Bagaimana Kira-kira Himbuan Sampai Dengan 15 Ini Hadir Di Pusdae Untuk Bisa Menyaksikan Bahwa Saudara-saudara Kaka Adik Dan sebagainya Ke Pusdae Untuk Menyaksikan Apa itu Yang Sebetulnya Dikaitkan Dengan Festival Ekonomi Syariah Itu Sehingga Bisa Paham Dan Bisa Mengenali Produk-produk Yang Sifatnya Syariah Dan Juga Bisa Berbelanja Siapa Tahu Dapat Hadiah Baik Pak Siste Widayat Kepala Kantor Pewakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Sudah Hadir Di Program Dialog Satu Jam Saja Terima Kasih Atas Hadir Hanya Semoga Sekali lagi Saya ingatkan Lagi Festival Atau Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2017 Akan Berlangsung Pada Tanggal 13 Sampai 15 September 2017 Di Pusdae Bandung Jalan Dipanagor Jangan Lupa Untuk Datang Berbondong Jangan Lupa Juga Nanti Insya Barangkali Mungkin Anda Juga Dapat Hadia Terima kasih Atas Segala Perhatian Anda Kita Kembali Berjumpa Dalam Berlain Persempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami bangga Kami bahagia Jadi Warga Bumbi Ini Alam Yang Mocang Yang Jajah Kan Juga Keramah Hanya Ditinggal Di Nusang Ditinggal Ditinggal